Seorang kepala pekerja galian kabel bawah tanah tewas tersengat listrik di dalam gorong-gorong di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Selasa, Kemarin. Evakuasi korban baru bisa dilakukan setelah memotong kabel besar untuk memastikan tidak ada aliran listrik. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat bersama petugas PLN berupaya mengevakuasi jasad pekerja galian kabel Diamon 40 tahun yang tewas tersengat listrik di gorong-gorong jalan-jelambar baru Tanjung Duren, Jakarta Barat, Selasa, Kemarin. Petugas harus memotong satu kabel besar untuk memastikan tidak ada listrik yang mengalir ke dalam gorong-gorong. Sebelumnya, korban diberitahu rekan kerjanya jika di gorong-gorong tersebut terdapat kebocoran aliran listrik. Korban yang penasaran memaksa masuk ke dalam gorong-gorong dan tersengat listrik hingga tewas. Kita pulang aja gitu, jangan dipercayain kalau ada setelunnya. Mungkin dia penasaran, kan biasa yang kerja kan kita Pak, orang berlepat yang turun. Kan dia atasan kita sih, mandor. Mungkin dia penasaran sendiri Pak. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit Cipta Bangun Kusomo untuk diotopsi. Kasus kecelakaan kerja ini kini ditangani Polsek Tanjung Duren. Dari Jakarta, Miftah Hulgani, AINews melaporkan.